Bagi pengguna truk bertona setinggi yang berencana melintasi jalan lingkar selatan atau JLS kota Cilegon, diimbau untuk waspada saat melintasi tanjakan lebak denok. Sebab tanjakan lebak denok JLS, dikenal kerap memakan korban truk bertona setinggi, di mana truk-truk tersebut tidak mampu mencapai puncak tanjakan. Pekan ini saja, dua truk bertona setinggi mengalami kecelakaan di tanjakan lebak denok. Kendaraan itu, gagal mencapai puncak bahkan mundur. Kecelakaan terakhir yang terjadi di tanjakan lebak denok JLS adalah mundurnya mobil tangki Pertamina pada Jumat 17 September 2021. Mobil tersebut gagal mencapai puncak tanjakan, kemudian mundur tidak terkendali. Sopir tangki Pertamina berhasil menghentikan mobil, namun, dengan posisi menyilang. Akibatnya jalur JLS ke arah Ciwandan terganggu, kemacetan panjang tidak terhindarkan, lantaran jalur tertutup penuh oleh truk tangki Pertamina. Kasat lantas Polres Cilegon, AKP Yusuf Dwi Atmojo mengatakan, truk tangki Pertamina itu tengah membawa BBM jenis Pertamax dengan total muatan seberat 8 ton. Saat truk tidak kuat menanjak, sopir berupaya untuk berhenti namun gagal, akibatnya truk mundur tidak terkendali dan berakhir melintang di tengah jalan. Menurut warga lebak denok, tanjakan tersebut kerap memakan korban, baik mobil berukuran besar maupun kendaraan pribadi. Persoalan pada jalur tersebut tidak lain tanjakannya yang terlalu panjang, menyebabkan mesin truk bertona setinggi kehabisan tenaga. Truk-truk yang kehabisan tenaga, biasanya karena terlambat mengambil ancang-ancang, selain itu, saat hendak mencapai puncak tanjakan, tidak bermanufur zigzag. Terkait hal ini, Kepala Dinas PUTR Kota Cilegon Rituan memberikan sejumlah saran bagi para pengguna truk yang hendak melintasi tanjakan JLS. Pertama, dia memastikan agar berat angkutan tidak melebihi kapasitas kendaraan, sebab rata-rata mobil yang celaka akibat overkapasitas. Rituan pun menyarankan, agar sopir memastikan mesin kendaraan dalam kondisi baik sebelum digunakan. Menurut Rituan, pada dasarnya tanjakan tersebut tidak bermasalah lantaran tingkat elevasi atau kemiringan jalan terbilang normal. Rituan menilai, menurunkan elevasi jalan bukan solusi tepat lantaran akan menimbulkan persoalan lain, maka itu butuh kajian lebih dalam untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!